Shalom saudara, kita akan bahas temanya ciri-ciri penyelenggaran penobusan ciri-ciri penyelenggaran penobusan kita akan pelajaran kali ini kita akan sedikit mengulang pelajaran yang minggu lalu yaitu penyelamatan kita dibagi menurut waktunya seperti apa? yaitu ada penyelamatan di masa lampau penyelamatan di masa sekarang dan penyelamatan di masa depan kita akan review lewat sebuah ayat yang mengekspresikan tiga waktu tersebut sekaligus yaitu Ibrani 10 ayat 14 sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan disini satu korban menunjuk pada siapa? Yesus Kristus Yesus Kristus menjadi korban penobusan NIV kita binggiris for by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy yaitu apa yang dilakukan ia telah menyempurnakan dan sekali mana selesai juga lewat kematian salib kita telah menjadi seperti apa? kita telah menjadi sempurna lalu sampai kapan? untuk selama-lamanya untuk selama-lamanya forever nah ekspresi yang menampakkan masa depan ini sama dengan firman di 2 Timodius 4 ayat 18 dia akan menyempurnakan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga nah kemudian tentang siapa? itu dikatakan mereka yang mereka yang ia kuduskan mereka yang ia kuduskan bentuknya pasif masa kini those who are being made holy mereka yang sedang ia kuduskan mereka yang sedang dikuduskan jadi artinya sedang berada dalam proses dikuduskan secara terus menerus sama seperti firman di Filipi 2 ayat 12 tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar nah oleh karena itu apa yang harus kita lakukan saudara-saudara tentang apa yang telah kita dengar kita harus berhati-hati supaya kita tidak supaya kita jangan hanyut di bawah arus yang dikatakan di Ibrani 2 ayat 1 dan 3 dan janganlah kita menia-niakan keselamatan yang sebesar itu jadi kita harus memiliki sikam yang lebih teliti memperhatikan ini juga salah satu alasan untuk belajar firman sejarah penobusan saudara hari ini kita akan mempelajari tentang ekspresi-ekpresi di alkitab yang memperhatikan sifat dari penyelenggaraan penobusan Allah sifat dari penyelenggaraan penobusan Allah kita akan mempelajari tentang ekspresi-ekpresi di alkitab yang memperlihatkan sifat dari penyelenggaraan penobusan Allah ada ekspresi yang selalu muncul di buku di cover buku seri sejarah penobusan apa itu? itu adalah dilihat dari sudut pandang sejarah penobusan dilihat dari sudut pandang sejarah penobusan kita lihat apa itu sejarah penobusan kata penobusan dalam kata sejarah penobusan adalah apoliterosis apoliterosis nah ini menunjuk pada uang yang dibayar untuk membebaskan budak zaman Roma adalah zaman ketika sistem budak itu masih ada dan ada banyak juga umat Kristian yang telah bebas dari budak posisi budak jadi di zaman itu saat mereka mendengar kata penobusan yaitu apoliterosis apoliterosis bagaimana rasanya? kalau kita kalau kita di zaman sekarang kurang begitu merasakan artinya kan tapi bagi orang-orang di zaman itu pastilah itu adalah kata yang memberi sukacita serta keharuan yang besar dari kebebasan nah setelah penobusan menunjuk pada penyelamatan yang membayar harga berikutnya coba kita perhatikan kata sejarah yang menempel pada penobusan jadi sejarah penobusan sejarah dalam aksara Tiongkok aksara Tiongkok berarti cerita yang telah berlalu dalam bahasa Inggris his story katanya ini gabungan dari kata his dan story his Allah kan story cerita Allah yaitu cerita Allah menyelamatkan umat manusia kata his story itu berasal dari kata dalam bahasa latin historia yang berarti meneliti tentang kebenaran meneliti tentang kebenaran akar katanya adalah histor histor yang berarti saksi atau orang yang menerangkan kebenaran orang yang menerangkan kebenaran referensi Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 2 kemudian penyelenggaran penobusan penyelenggaran penobusan kita lihat penyelenggaran penobusan apa itu penyelenggaran penobusan penyelenggaran sejarah penobusan penyelenggaran artinya penyelenggaran itu artinya penguasaan atau kehendang yang ajaib yang dalam di Ephesus 1 ayat 9 rencana atau rahasia singkat kata apa itu penyelenggaran dari sudut pandang sejarah penobusan atau penyelenggaran penobusan Allah itu adalah kehendang yang sangat ajaib yang mana Allah memerintah segala sesuatu di dunia untuk menggenapi penyelamatan umat manusia serta rencananya rencana dan rahasia Allah yang memerintah dunia ini itu sebabnya apa arti mengungkapan dilihat dari sudut pandang sejarah penobusan Allah melihatnya sejarah penobusan dengan sudut pandang atau kacamata penyelenggaran Allah itu pandangannya adalah Allah memerintah secara untuk penyelamatan umat manusia nah sudut pandang demikian itu seperti memandang dari puncak gunung juga seperti kerangka dari sebuah gedung atau tulang punggung pada badan manusia misalnya ketika disebut silsila di kitab kejadian dilihat dari sudut pandang secara penobusan maksudnya apa maksudnya silsila silsila yang terdapat dalam kitab kejadian itu dilihat dengan sudut pandang yang seperti apa bukannya hanya menguraikan nama-nama dan hidup mati dari generasi generasi tetapi silsila tersebut dilihat dari pandangan pemeliharaan Allah yang dapat menembus seluruh isi alkitab nah tiap-tiap peristiwa di alkitab terhubung dengan satu tema serta memiliki sifat berkesinambungan ambil contoh menjahit baju atau menyulam ibu-ibu suka menyulam kan dari luar kelihatannya benangnya terpisah-pisah ya kan tapi jika dibalik ternyata semua benang disitu tersambung nah seperti demikian di alkitab muncul beraneka zaman tempat peristiwa peristiwa kisah dan lain lain tapi semua tokoh-tokoh dan peristiwa terhubung terjalin dengan tema yang konstan hari ini kita akan lihat keterangan-keterangan yang menerangkan penyelenggaran penobusan Allah yang pertama penyelenggaran Allah yang terdapat di dalam iman penyelenggaran Allah yang terdapat di dalam iman 1 Timodius 1 ayat 4 dikatakan tertib hidup keselamatan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman ayat kitab firman Allah yang hidup f-a-y-h rencana Allah melalui iman naskah aslinya penyelenggaran Allah yang terdapat di dalam iman NASB administration of God which is by faith koin satu satu kecil subieq yang menjalankan penyelenggaran adalah Allah subieq yang menjalankan penyelenggaran adalah Allah kata penyelenggaran bahasa Yunaninya adalah oikonomia kabungan dari kata oiko rumah ditambah nomia yaitu pembangunan atau pengurusan jadi artinya Allah mengurus dan mengolah segala sesuatu di alam semesta 1 kurindu 9 ayat 17 tugas penyelenggaran yang ditanggungkan kepadaku KJV dikatakan dispensation disini setelah ungkapan tugas penyelenggaran atau dispensation bahasa Yunaninya adalah satu kata oikonomia yaitu penyelenggaran dikatakan bahwa Paulus dipercayakan jabatan sebagai rasul untuk menyampaikan injil kepada orang-orang nah seperti demikian konsep tugas atau pengurus itu termasuk dalam penyelenggaran Allah jadi tugas atau jabatan yang mana kita dipercayakan injil dan menyampaikannya maupun pengelolaan yang mengurus segala sesuatu di alam semesta itu pun adalah penyelenggaran poin ke dua kecil penyelenggaran Allah bisa dimengerti dan digenapi hanya dengan iman hanya dengan iman jadi subuh yang menjalankan penyelenggaran itu Allah lalu penyelenggaran Allah bisa dimengerti dan digenapi hanya dengan iman seperti apakah sifat dari penyelenggaran Allah penyelenggaran Allah ada di mana dikatakan itu ada di dalam ada di dalam iman artinya en itu bahasa Yunani en bahasa Yunani en artinya di dalam di atas atau bersama dengan iman bersama jadi penyelenggaran Allah bukanlah digenapi lewat seperti ajaran dokterin teori agama atau teolog melainkan penyelenggaran tersebut bekerja sama dengan iman dimengerti dengan iman dan terjadi dengan iman maka hanya dengan pengalaman dunia pengetahuan dan logika saja kita benar-benar tidak bisa memahami penyelenggaran Allah kenapa karena penyelenggaran Allah terdapat di dalam ya di dalam iman misalnya Yesus yang tidak ada dosa mati di kayu salib dimana seharusnya orang yang berdosa digantung dan mati nah jika peristiwa itu dilihat tanpa iman apakah itu bisa dimengerti itu hanya terlihat bodohkan seperti yang dikatakan 1 Korindus 1 ayat 18 nah menempuh jalan yang berlawanan dengan jalan yang ditempuh dunia itu hanya bisa dimengerti dengan iman saja jadi penyelenggaran Allah hanya dibuka bagi orang yang percaya saja 1 Teosalonica 2 ayat 13b kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia tetapi yang memang sungguh-sungguh demikian sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya jadi penggenapan penyelenggaran penobusan juga hanya terjadi dengan iman maka disebut penyelenggaran Allah yang ada di dalam iman ciri-ciri khusus kedua penyelenggaran kasih karunia penyelenggaran kasih karunia jadi keterangan keduanya keterangan yang menerangkan penyelenggaran penobusan itu kedua penyelenggaran penyelenggaran kasih karunia Efesos 3 ayat 2 Efesos 3 ayat 2 memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaran kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada aku karena kamu nah disini saudara lihat jika lihat ayat 1 kata kamu di ayat 2 menunjuk pada apa orang kafir yang tidak mengenal Allah jadi rencana Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia termasuk orang kafir nah di tengah-tengah penyelenggaran di tengah-tengah penyelenggaran Allah terdapat kasih karunia kasih karunia yang seperti demikian jadi semakin kita belajar penyelenggaran kasih karunia Allah semakin kita tidak bisa mengelah untuk berlutut dan menyembah berlutut dan menyembahnya karena menyadari kasih yang tak terbatas dari Allah coba kita perhatikan satu ayat Efesos 3 ayat 8 Efesos 3 ayat 8 kepadaku yang paling hina diantara segala orang kudus setelah dianugerakan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu nah disini disini ungkapan yang tak terduga adalah bahasa Yunania aneksikiniastos aneksikiniastos artinya tidak bisa tidak bisa mengejar bekasnya tidak bisa menemukan tidak bisa memahami atau tidak bisa mengukur kedalamannya lalu disini kata ku yang paling hina diantara segala orang kudus bahasa Yunania satu kata elakistestos elakistetoros elakistetoros ini kata perbandingan yang levelnya lebih rendah dari kata elakistos yang artinya paling kecil jadi artinya lebih lebih hina lagi jadi ibaratnya membandingkan ujung alam semesta dengan atom nah lewat ekspresi demikian paulus menyatakan bahwa penyelenggaran Allah adalah kasih karunia dari Allah rasul paulus menyadari kasih karunia penyelenggaran yang seperti demikian jadi poin satu ia menjadi pelayan Allah itu sepenuhnya adalah kasih karunia Allah jadi paulus menjadi penyelenggaran Allah itu sepenuhnya kasih karunia Allah efesos 3 ayat 2 sampai 3 efesos 3 ayat 2 sampai 3 tugas penyelenggaran kasih karunia Allah yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu dikatakan bahwa hanya dengan kasih karunia sajalah kita bisa menyadari penyelenggaran Allah satu korindus lima belas ayat sepuluh yang kedua dikatakan ia menjadi pelayan injil itu sepenuhnya menurut pemberian kasih karunia Allah tadi poin satu ia bukannya tadi tadi maksudnya dia mengenal menjadi mengenal rahasia kristus kristus itu adalah rahasianya bukan pelayan tapi rahasia dia mengenal rahasia Allah itu adalah kasih karunia Allah penyelenggaran kasih karunia Allah kemudian sekarang ia menjadi pelayan Allah itu sepenuhnya menurut pemberian kasih karunia Allah atau karena kasih karunia Allah Efesos 3 ayat 7 Efesos 3 ayat 7 bahkan orang-orang kafir pun diselamatkan ini adalah kasih karunia Allah Efesos 3 6 yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turun menjadi ahli-ahli waris peserta dalam janji yang diberikan dalam kristus Yesus diantara 7 perjanjian yang Allah buat dengan Abraham perjanjian kelima adalah perjanjian sunat kejadian 17 ayat 12 anak yang berumur 8 hari haruslah disunat yakni setiap kali setiap laki-laki diantara kamu turun menurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu nah ini memperlihkan bahwa di kemudian hari umat sekalap bangsa akan menjadi umat kerajaan Allah kejadian 22 ayat 18 oleh karaketuramula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat jadi rasul paulus telah melihat bahwa firman yang Allah janjikan kepada Abraham sedang terwujud lewat Yesus Kristus jadi demikianlah penyelenggaran penobusan penyelenggaran Allah itu bersifat itu terdapat di dalam iman kedua itu kasih karunia Allah kita akan bahas sampai disini dan kita akan bahas lagi di pelajaran berikutnya Tuhan memberkati Terima kasih